Kasus mantan pejabat di Jan Pajak yakni Rafael Aluntri Sambodo diketahui menyarat nama dua artis. Dua artis yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang itu adalah berinisial R dan juga P. Temuan tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch atau IAW, Iskandar Sitorus. Iskandar mengungkap ciri-ciri artis inisial R yang disebut orang kaya baru atau OKB. Lebih lanjut, Iskandar Sitorus menyebut artis R berjenis kelamin pria dan bertempat tinggal di Jakarta. Namun demikian, Iskandar tidak mau memberikan informasi lebih lanjut siapakah artis R sesungguhnya. Tidak hanya itu, Iskandar Sitorus mengatakan bahwa Rafael Aluntri memiliki koneksi ke para pebisnis besar yang modalnya diduga dari TPPU untuk bisnis properti. Selain itu, terdapat juga dugaan keterlibatan artis wanita berinisial P terkait kasus pencucian uang sebesar 4,4 triliun rupiah. Dugaan itu disampaikan oleh Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch atau IAW, Iskandar Sitorus. Pihaknya, membeberkan ada satu perusahaan milik pemerintah provinsi yang mengalirkan dana komisi untuk gubernur periode 2018 hingga 2022. Dugaan praktik pencurian uang itu, selain melibatkan petinggi daerah, juga menyeret nama artis tanah air. Iskandar menyebut sejumlah uang itu kemudian dijadikan dalam bentuk bisnis. Disebutkan, bisnis tersebut ternyata dimulai dari 2018 hingga 2022 dan menggait sejumlah publik figur. Dalam hal ini untuk mempromosikan produk melalui media sosial atau endorse. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!